Itu tuh sama kayak ketika orang yang sering sudah bercerai beberapa kali Minimal mungkin 2-3 kali gitu, maka dia akan melakukan perceraian berikutnya Apakah orang yang punya posisi tinggi gitu, itu selalu orang yang bijaksana? Ah iya enggak, enggak juga Oke balik lagi di channel kita ya, ini segmennya Segmen yang rencananya akan dibuat 1 minggu sekali dulu Ntar kalau misalnya rame, kita akan bahas di 1 minggu 2 kali teman-teman Di sini kita udah ngajak satu tamu ya Kenali nama saya Wina, terus kalau bicara soal bidang nih, bidang saya itu serambutan Jadi saya punya banyak hobi kan, di bidang seni terutama tadinya Tapi bukan berarti jago ya, soalnya hobi gitu Terus karena hidup itu jarang berjalan sesuai yang saya mau Jadi akhirnya saya harus belajar programming Terus saya juga belajar tentang sains Sains itu misalkan kayak fisika, kimia, iklim Kok belajarnya susah-susah ya, orang lain belajar masak Terus sama karena di sehari-hari itu kita hidupkan enggak sendirian ya Jadi maksudnya tetep kena kabar dari luar, kena berita dari luar, segala macem Saya juga belajar tentang psikologi humaniora Terus gimana Tentang ekonomi juga, banyak isu kemarin soal kenaikan harga segala macem kan Ternyata itu juga nyambung ke politik juga Jadi akhirnya saya serabutan buat belajar banyak hal Tapi emang seneng ya, seneng melihat kayak gitu-gitu Maksudnya tuh gejala-gejala gitu Sebenarnya adalah karena pernah ngerasain enggak? Kalau pas kita tahu tentang sesuatu yang baru Dan itu enggak seperti yang kita duga Itu tuh rasanya kayak, wah Nah yang enggak kita duga tuh Kalau bikin yang kita duga tuh di luar ekspektasi lebih tinggi Atau nyesek ke bawah gitu Dua-duanya Oh dua-duanya Kalau ekspektasi lebih tinggi ya udah lah, ngerti lah rasanya ya Tapi kalau yang nyesek gimana? Nyesek itu kan tetep berkesan, berkesan negatif gitu Saking berkesannya sampai meninggalkan jejak diingatan kita gitu Nah itu juga sesuatu yang bikin saya tertarik Buat ngelihat realitas sebenarnya gimana Kenyataan sebenarnya gimana Supaya mungkin memang sesuatu yang terjadi itu Enggak seperti yang kita lihat atau yang kita tahu gitu Jadi belajar atau mencari tahu tuh Bisa bikin kita menemukan hal yang baru tadi Entah kita jadi lebih terkagum gitu Untuk mengurangi rasa kekecewaan Itu juga bisa ya Mengurangi rasa kekecewaan Dan kenapa? Karena akhirnya kita tahu kenapa kita bisa Seterjatuh itu situasinya Atau segera itu situasinya Dan kita juga jadi paham Kenapa kok selama kita berusaha itu gak pernah membaik gitu Ternyata karena caranya salah Jadi dengan menggali lebih dalam Memahami dengan lebih dalam Itu kita bisa ambil jalan yang lebih tepat Untuk mencapai apa yang kita mau Itu dimanapun Jadi entah hubungan sesama manusia Entah di pekerjaan Bisa juga yang lebih luas gitu Misalnya kita sebagai seorang rakyat yang ingin kaya Kayaknya kalau itu itu impian semua orang Oke oke jadi bahasan kita disini Seputar tentang gejala-gejala sosial Dan seputar tentang kemanusiaan teman-teman Jadi simak terus video ini dari awal Sampai habis Gejala sosial berarti berhubungan dengan masyarakat sekitar ya Masyarakat sekitar Ada masalah apa sih Wini yang biasanya Kalau yang paling baru saya alamin beberapa hari ini ya Itu adalah tentang kenaikan harga BBMnya itu Oke ya 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 itu impact banget sih Kalau mas Risma mikir gimana tentang kenaikan BBM itu Semua hal yang bisa muncul di pikiran Kalau ingat soal hal itu Kalau aku pribadi ya Kalau aku pribadi Setauku ya Setauku memang BBMnya harus naik Tapi kalau ngeluh ya ada titik dimana kita ngeluh Ada titik dimana Kalau misalnya kita ketemu teman Kalau aku kan temannya kebanyakan teman orang musik ya Mereka akan bilang Waduh BBM lagi naik nih Pasti ada obrolan itu walaupun akan stop di situ Oh iya karena pemusik itu kan Kalau misalnya ngetutor atau semacamnya Kadang harus bolak-balik pakai BBM juga Ya semuanya kan Semuanya dia balik pakai BBM Nah aku juga gitu sebenarnya Apalagi ditambah pas semalam Dapat berita Kalau ternyata Jadi BBM ini kan bahan bakar ya Nah pembakaran itu bisa optimal bisa enggak Atau maksudnya ada kadar optimalnya gitu Misalkan kayak kita kompor deh Kompor aja dibilang ada api merah api biru kan Oh iya bener Kalau kemasak nasi goreng Kalau apinya enggak panas Menyemek banget tuh nasi gorengnya Nah yang dibilang api biru paling bagus Di BBM juga ada kayak gitu Misalnya Ron 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 88 ada kan yang sering kita denger Nah pertala itu juga ada harus Ron yang idealnya berapa Nah terus dikabarin Tapi ini enggak tahu ya Bener atau bener Enggak tahu bener atau enggak ya Cuma ini ya Menerka-menerka Cuma beredar kabarnya gitu gitu Jadi Ronnya lebih rendah dari yang seharusnya gitu Oh gitu Nah itu berkaitan sama keluhan yang bilang Kenapa ya semenjak harganya naik kok Lebih boros gitu Nah itu Saya juga ngeluhin itu Cuma saya ngeluhinnya tuh kayak Lebih ribet gitu Kayak Kenapa Iya ya Kenapa ya harganya harus naik Kenapa ya naiknya sekarang gitu Apakah hubungannya sama hutang negara Apakah hubungannya sama si perusahaan yang Ngesupply minyak mentahnya gitu Tunggu 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 Apakah ini keinginan seorang pihak Ataukah golongan Atau kenapa dia harus naik Jauh banget mikirnya Buset Tunggu Sebelum sampai ke situ Kayaknya kita bahkan ngobrolin di situ sih Tapi sebelum sampai ke situ Kan banyak keluhan dari masyarakat Iya Pasti ya Seputar tentang Entah naik BBM Entah apapun itu yang Sebenarnya masyarakat keluhan Bahkan ada sampai didemokan Nah ya Nah itu Apakah membantu Untuk itu Atau gimana sih Orang demo Kadang tuh aku mikir gini Iya Demo memberikan aspirasi Menyampaikan keluhan Menyampaikan keluhan Harapannya dapat solusi Tapi kan Yang diterima Tapi solusinya kan Yang gak bisa langsung Jereng gitu kan Nah itu tuh gimana tuh Kadang kan kita demo Ya demo terus ada juga yang didiemin Gitu kan Maksudnya ya Maksudnya gak ada efek apa-apa Setelah mereka demo Gak ada perubahan Misalnya kayak demo Pas minyak harganya mahal itu kan Sekarang udah mulai kembali normal lagi Harganya Tapi prosesnya kan panjang Panjang Minyak goreng ya Minyak goreng Minyak urut Sebenernya menariknya memang disitu Adalah kita berharap Misalkan harga itu stabil Atau sesuai yang Gaji kita lah gitu Iya Nah tapi apakah cara kita demo Atau si oknum Atau pihak yang kita demokan Itu sudah sesuai gitu Misalnya kayak tadi kita Ngedemoin si minyak mahal Yang kita demoin siapa Yang nanam kelapa sawit siapa Perusahaan yang ngelola Kelapa sawitnya itu Dipanen terus diolah Sampai jadi minyak bentah Terus disuling lagi Supaya jadi minyak goreng Terus disuling Terus yang urus Pajaknya supaya harganya Nanti berapa Yang bayar karyawan Yang bayar Tapi kan orang Tapi kan orang gak ngerti Orang ngertinya Pemerintah yang Yang Kalau bisa Si pemerintah ini Memberikan impact baik Yang mengelola harga ya Yang mengelola harga Walaupun Makanya kemarin kan Ada beberapa produsen Minyak yang agak komplain Iya kan Tentang itu Nah itu adalah karena Ketika kita mengkomplein sesuatu Mestinya idealnya adalah Kita tahu pihak yang terlibat disitu Siapa Supaya yang kita komplain itu Orangnya atau targetnya tepat Oh jadi maksudmu itu Biar kita lebih Belajar dulu gitu Apa yang jadi Apa namanya Apa yang sasaran yang bener yang mana gitu Bener gak sih Misalnya kayak nih Uang jajan kita dipotong Sama mamah kita gitu Kita komplainnya ke kakak kita gitu Gimana sih Ini mamah tuh harusnya Jangan ngasih uang segini Kan jatah kita segini Selesai gak masalahnya Oh ya enggak Harusnya kita komplain ke mamah Tapi banyak orang seneng ghibah gitu Makanya Jadi pas si kakak Gitu komplain kayak gitu Ya terus aku gimana Aku ngomong ke mamah gitu Ya nanti aku cobalah Tapi kan kita sama-sama anak Emang kita bisa ya Ngerubah mamah gitu Kalau gitu pas ngomong gitu Mamahnya denger lagi di belakang Nah kan Jadi adalah Ketika kita menyalahkan ke satu orang Tapi sebenarnya orang itu Gak bener-bener punya power gitu Power itu ada Kalau Seenggaknya yang saya tangkep Power ada tiga ya Jadi kekuasaan Untuk menentukan yes no Atau untuk mengatur sesuatu gitu Kekuasaan uang Karena uang itu Memang punya kuasa kan Yang satu lagi Kekuasaan relasi gitu Jadi kita bisa punya power Tapi kalau orang lain menentang kita Atau gak mendukung kita Bisa Kita bisa dikat Atau bisa kesandung gitu Jadi relasi juga adalah kekuatan gitu Berarti sorry aku potong Kekuasaan ini bukan Bukan selalu pemerintah ya Iya Ada lagi yang berkuasa gitu Maksudnya Kalau di perusahaan Ya jabatan tertinggi lah Yang berkuasa gitu Jadi misalkan kita menyalahkan Hokage di negara Konoha Oke paham-paham Kita ngomongin Konoha ya nih ya Kita ngomongin Konoha lagi naik BBM ini Iya Jadi belum tentu Hokage itu Bisa mengatur semua orang Kenapa? Belum tentu Hokage ini punya power Yang tiga hal tadi Di atas semua orang yang mau dia suruh gitu Kamu jangan ngasih harga segini Karena apa gitu? Karena apa begitu? Karena orang itu kan Manusia juga Manusia juga dan kita semua kan menjalani hidup kita nih Itu kan pasti semuanya berusaha Jadi pasti semuanya punya perubahan di hidupnya Entah negatif atau positif Dan yang positif itu misalnya ada orang yang jadi punya power selama hidupnya itu Dia mengupayakan itu Ada juga yang memang karena diturunkan dari generasi-generasi sebelumnya Nah jadi Hokage ini apakah dia dijamin akan selalu punya power di atas semua orang Yang misalnya nenek moyangnya aja memang sudah punya sekian Jadi dia tinggal ngikutin Nah jadi itulah kenapa Orang-orang yang misalkan menjabat di suatu organisasi atau badan atau lembaga pun Belum tentu jadi satu-satunya golongan orang yang punya kuasa gitu Sebagai rakyat biasa pun bisa punya kuasa Cuman bedanya rakyat biasanya hartanya gak biasa ya Oh iya bener-bener Biasanya kuasa ya di keluarganya aja gitu kan Status di itunya aja di KTPnya Iya bener-bener Nah makanya apakah Hokage bisa mengatur semua orang itu gitu Sedangkan misalnya orang itu punya relasi yang lebih kuat Orang itu punya uang yang lebih kuat gitu kan Tapi aspek-aspek orang-orang yang Aku bilangnya orang-orang Awam ya Awam ya Orang-orang kemasyarakat gitu Kemasyarakat gitu Kan ngertinya maunya kan beres gitu ya Maunya beres Kayak namanya kan memang perwakilan rakyat ya gitu Perwakilan rakyat Konoha gitu Oh DPR-nya Konoha Jadi rakyatnya berharap Kalian kan harusnya mewakili kami dan mengurus kami Makanya harusnya kalian yang memperbaiki situasi ini untuk kami Nah cuman rakyat itu lupa Kalau sebagaimana kita punya kemauan Kayak aduh aku masih pengen bangun siang Aduh kerjaannya males banget nanti aja besok aja Aduh ribet ah tolong kamu yang ngerjain aja Nah si perwakilan rakyat Konoha kan juga manusia Ya ngerti ada lelet-leletnya Maksudnya ada sisi dimana dia gak bisa sempurna gitu Gak sesuai kita pikir Oh kalau orang ini jadi misalkan jadi guru gitu Pasti bakal mendidik muridnya dengan sangat penuh perhatian Dengan seksama dan dengan penuh dedikasi gitu Padahal misalnya orang tua kita nih Aduh kamu bikin capek kamu udah main sana mamah capek gitu Oh iya bener Jadi kalau orang tua kita kayak gitu Kenapa kita mikir guru-guru itu bakal merawat anak orang lain Dengan penuh dedikasi juta Oh iya bener Padahal guru juga manusia gitu Ini sebagian ya maksudnya ada Gak selalu ideal situasinya Iya tapi ada yang kayak Maksudnya tuh ini mayoritas ya Win Ini mayoritas Jadi ketika orang kan dia punya kehidupan itu naik turun ya Naik turun artinya bukan kondisi ekonomi bukan Tapi kondisi dimana mental badan dia gitu Kadang ada magernya ya kan Kadang ada semangat-semangat moodnya dapet gitu kan Ada lagi sedih Ada lagi sedih Jadi ketika dia pas lagi di bawah ya kerjaannya dia ini Agak pasti akan terhambat Iya kan Keteteran gitu Terus susah fokus gitu Nah itu Itu juga yang dialami Sama yang punya kuasa tadi Iya semua orang yang punya kuasa Semua orang yang menjabat Semua pegawai Semua individu Semua manusia kayak gitu juga Jadi kenapa kita gak bisa berpikir Kalau dewan perwakilan rakyat konoha itu juga bakal kerja dengan sangat ideal Wah jam 8 sudah di kantor kerja jam 5 dengan penuh sesama Rakyatku membutuhkan ini maka aku akan sangat memupayakan Kayaknya sama di film nih Itu apakah gini deh Bayangin satu teman kita yang paling males dan yang paling egois dan yang paling kerjanya gak bener Apakah semua di dewan perwakilan rakyat konoha itu gak akan ada orang yang kayak gitu Iya macam-macam ya orang ada yang macam-macam Iya kan Apakah orang yang punya posisi tinggi gitu Itu selalu orang yang bijaksana Enggak juga Yang selalu adil ke pegawainya Aduh kamu belum cuti Kamu sekarang aja yang cuti Aduh kerjaan kamu terlalu berat Tolong dikerjain gitu Apakah selalu kayak gitu Kamu belum dapet liburan Kamu belum tugas dinas Gak dapet uang perjalanan dinas Silahkan kamu aja yang duluan pergi gitu Jadi intinya jangan Jadi intinya Lebih baik Biasa-biasa aja Jangan terlalu berekspektasi tinggi gitu Maksudmu gitu Iya Semacam itu Jadi kita harus membiasakan Kalau dunia ini gak berjalan seideal yang kita harapkan Itu di semua hal Entah di kantor perusahaan Di wira usahanya kita sendiri Di keluarga gitu Di hubungan Di pacar Di pertemanan Apa-apa Negara juga Keuntungannya Maksudnya Bukan keuntungan Kenapa kita harus mikir kayak gitu Iya Kenapa Nah itu adalah supaya Nanti Kalau kita pengen ngeprotes Kita pengen ngoreksi Kita pengen ngasih contoh yang ideal Kita itu Bisa tahu cara yang paling tepat Atau Timing yang paling tepat Atau ke orangnya siapa yang harus kita gituin Karena gini deh Misalkan kita mau bilang Kamu jangan Suka datang telat deh Gitu ngerepotin orang lain Blah-blah-blah Dikasih tahu protes yang negatif Kayak gitu kan Sebenarnya baik untuk dia Karena memang idealnya Dia berangkat Nggak terlambat gitu Tapi kan Nerimanya Kayak sakit Tapi Iya Maksudnya Jadi itu adalah Sesuatu yang baik pun Kalau disampaikan dengan buruk Hasilnya Hasilnya Oh iya bener-bener Komunikasi Iya Tapi kalau misalkan hal yang buruk Kayak ada orang yang bohong gitu Tapi kita ngasih taunya kayak Sebenarnya kalau kamu kayak gitu tuh Aku tuh sedih gitu Aku pengennya Kalau misal kamu jujur aja Aku pun nggak akan Nggak akan nilai kamu buruk Tapi kalau orangnya juga Maksudnya judeb juga Kadang orang dikasih tahu juga Malu udah pelan-pelan Udah sampai di ini Nggak bisa juga Nah Nggak bisa Tapi dia nggak benci sama kita kan Nah itu adalah Nggak kasih tahu hal yang negatif Tapi dengan cara yang positif Jadi diterimanya dengan lain Jadi kita mesti belajar Siapa Cara penyampaian Penyampaiannya Dan siapa yang kita sampaikan Iya Jadi Adalah Kenapa kita harus Namanya Melihat dengan Lebih tepat Atau belajar dengan Lebih tepat Menggali dengan lebih detail tuh Supaya kita tahu itu Oh berarti Kalau kita mau ngeprotes Harusnya ke sini Sini dan sini Caranya gini 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 Gitu Dan itu juga bisa bikin Mentalnya kita sendiri Jauh lebih sehat ya Iya Iya kan Karena kan Seperti kayak Gini Kayak udah punya Kuda-kuda Kalau kita ambil Ambil Apa ya Kesimpulan Ambil kesimpulan Ya Sebaiknya kita Banyak belajar ya Banyak belajar Dan membiasakan Sesuatu yang baik Yang kita mau Sesuatu yang baik Yang kita mau Jadi kita bisa Kita bisa Buat baik Buat kita Apa buat Apa buat semua Bagusnya buat semua ya Karena kita mau jadi Orang cerdas yang baik Atau orang cerdas yang jahat Oke Oke Nah itu Tapi Uniknya adalah Manusia bebas milih Dia mau jadi jahat Atau baik Ya itulah manusia Jadi karena tubuh kita ini Semuanya ya Tubuh pikiran Jiwa Hati Itu adalah terbentuk Dengan kebiasaan Biasanya sesuatu yang kita ulang Selama satu bulan Dan terus diperpanjang Kayak kenapa puasa itu satu bulan Kenapa diajarin berbuat baik itu satu bulan Itu karena Supaya Imprinnya Habitnya jauh lebih baik Merasa terbiasa Ya dan butuh supaya itu Beneran dianggap kebiasaan Oleh tubuh atau diri kita Adalah dengan periode itu Kira-kira Itu sederhananya ya Entah mindset Entah kebiasaan fisik Entah kebiasaan pikiran Atau yang lain Itu Kita ulang satu bulan Nah Jadi Kita bisa ngebentuk yang buruk Atau yang baik Dengan pengulangan itu Misalnya kayak You are what you think Itu berlaku Kalau kita memang mengontrol Dan mengendarikan diri kita Sebagai yang kita inginkan Ya pertanyaannya adalah Mau atau enggak Dan kita thinknya Udah bener belum Paket kontrol enggak Gitu dikoreksi Jadi jangan halu gitu Di think doang Tapi enggak dilakukan Iya-iya Bener-bener Ya kayak ketika orang Dilepas di Hutan Maka dia akan Timbul kebiasaan baru Iya Ketika dia hidup di sana Iya gitu Iya-iya Bener-bener Dibuat dengan habit Terus apalagi Yang Jadi Satu Mesti Berliterasi Berliterasi Kemudian yang kedua Mengurangi Habit buruk ya Habit buruk karena Supaya kita jangan mati rasa Supaya kita enggak mati rasa Karena dua-duanya bakal Sama kan Kita habitnya buruk Bakal mati rasa Kita habitnya baik Juga akan mati rasa Tapi minimal Mati rasanya Kalau yang baik Kita melakukan hal yang baik Kan gitu ya Akan melakukan yang lebih Dari itu Dan jangan Expect dunia ini Berjalan ideal Berjalan ideal Karena kita sendiri Belum tentu hidup dengan ideal Nah aku mau ngomongin itu Perihal yang tadi Habit-habit yang buruk itu Itu tuh sama Kayak ketika Orang yang sering Sudah bercerai Beberapa kali Minimal mungkin Dua sampai tiga kali gitu Maka dia akan melakukan Perceraian berikutnya Iya Kemungkinan besar seperti itu ya Itu menurutku loh ya Kalau menurut di ilmu psikologi Juga bakal seperti itu Kenapa? Karena dia merasa Perceraian itu Udah enggak Udah hal biasa Enggak meninggalkan Impact yang besar Di psikologinya dia Jadi dia enggak ada Kesan lagi gitu Iya Itu kenapa Pertama kali kita selingkuh Itu kita agak Kayak Mungkin ya Mungkin masih ada Merasa bersalah Takut-takut-takut Tapi kalau kita udah Udah kayak Iya emang biasanya Kayak gini gitu Itu sama kayak maling Iya sama kayak maling Resex kan juga kayak gitu Resex jatuhnya Kenapa? Karena kita melihat Melihat lingkungan Membiasakan itu Kita ikutan Sekali masih agak Was-was gitu Dua, tiga, empat, lima, enam kali Udah kayak ya emang biasa aja Jadi berbahaya Ketika Orang itu Menjadi sebuah kebiasaan Nah ketika Bukan orang Ketika sesuatu hal Menjadi sebuah kebiasaan Iya Kalau itu buruk Impact di perasaannya itu Terkikis gitu Jadi kita juga Kalau mau ngelakuin Yang lebih Lebih bahaya Lebih beresiko Lebih merugikan dari itu Ada kemungkinan itu Ngerasa kayak Ya Udah Itu juga Kenapa kan Nggak ngerasa Salah kan Ngelakuin itu Padahal Kalau disetahu saya Di dua agama Ngelarang loh Maksudnya Semua ngelarang Semua ngelarang Tapi kenapa kita Ngerasa itu Nggak apa-apa Karena itu tadi Itu faktor dari Pembiasaan Pembiasaan diri Dan pembenaran Jadinya Dan berikutnya adalah Kesimpulan berikutnya Mulailah meliterasi Ketika kita Ada rasa Sesuatu yang kita Belum tahu pasti Iya Mulai-mulailah Kita juga membantu Ikut membantu Meliterasikan gitu Dimulai dari kita Itu kan yang populernya Mulai-mulai dari kita Untuk lingkungan Kalau kita bermain set Seperti itu Maka mungkin Negara Konoha ini Akan jauh lebih baik Minimal belajar Dari 5W 1H What Who Where When Why How Kita bisa gali Itu dulu gitu Jadi entah Kasusnya tentang BBM Tentang Misalkan Cabai gitu Harga minyak Dan segala macam Bisa dimulai dari 5W 1H itu Siapa yang terlibat Gimana proses terlibatnya Proses terjadi Distribusi Penjualan Regulasi Segala macamnya Gimana Berlaku bagi Semua yang Rakyat bawah Yang berkuasa Gitu kan Itu juga kita Jadi inhabit Untuk belajar Dan menggali Gitu Jadi Dari diri kita Terus latih Ke orang lain Gitu Supaya Kenapa Supaya nanti Suatu hari Kita gak setuju Dengan suatu hal Kita bahkan Bisa ngumpulin Kekuatan Untuk bersama-sama Gitu Merubah Merubah Peraturan Atau bahkan Menggulingkan Sesuatu Wah Itu emang tahu Mikirnya sama Apalagi selain tahu Ya bisa sih Babi guling Kambing guling Bersama-sama Kenapa Karena kita Sudah sama-sama Paham Kita juga Sama-sama Tahu Cara yang Paling tepat Yang paling Efisien Yang paling Baik Yang gak Merugikan Orang lain Kita juga tahu Siapa yang harus Kita tuntut Kasih pesan dikit Buat Apa namanya Penonton Di sana Saya pertama-tama Mau minta maaf Karena siapa tahu Saya juga ada kebodohan Yang saya belum sadar Mungkin setelah saya belajar Nanti saya baru tahu Wanita aku bodoh Nah Dan pesan saya adalah Ayo kita belajar bersama Supaya kita gak jadi Salah satu orang Yang bodoh itu Karena kita Gak akan tahu Kalau kita bodoh Betul Belajar ke Semua hal Semua hal Terutama Nilai-nilai kehidupan Kita manusia Kalau bisa Kita sebagaimana Layaknya manusia Iya Bisa memanusiakan Memanusiakan manusia Iya kan Makanya kadang ada orang Yang bilang Ketika kita tidak Memanusiakan manusia Maka manusia yang lain Akan sulit Untuk memanusiakan manusia yang lain